Bapak Ibu Semoga Bapak Ibu semua Sehat-sehat selalu dan juga selalu Dalam kondisi yang aman dan ingat Kalau pengen keluar tetap patuhi Protokol kesehatan yang berlaku Dan tapi kalau memang gak urgent banget Bapak Ibu semua gak perlu keluar dulu Tetap stay di rumah dan juga tetap yang namanya Jaga kesehatan Anda semua ya Luar biasa Oke Bapak Ibu sekalian Kalau Gienplok sekarang sebelum-sebelum ya kita sudah banyak sekali Membahas topik-topik tentang kesehatan Kita juga generalis sudah mengundang juga Banyak sekali dokter-dokter yang sangat hebat Pakar-pakar yang sangat luar biasa hebatnya Namun kali ini Khusus hari ini Bapak Ibu sekalian General Indonesia di GEM Talks ini Mengundang Anda semua Karena kita sudah hadirkan juga Tema dan dokter Ataupun pembicara kita yang sangat-sangat spesial juga Bapak Ibu sekalian Oke kenapa spesial sih Mas Ragil Jadi begini Karena dokter satu ini tidak hanya membahas Kesehatan dari sisi medis saja Mungkin kalau sebelumnya kita hanya membahas dari sisi medis saja Tapi kalau kali ini dokter yang kita undang Bapak Ibu sekalian kita akan membahas Tidak hanya dari sisi medisnya saja Loh Terus dari sisi apa lagi Mas Ragil Nah tapi juga kita akan membahas dari sisi untuk Emosional Psikologis kita dan juga spiritual kita Wow Luar biasa hebat Bapak Ibu sekalian Ya Baik Ya saya rasa sudah pada yang sabar semua nih Pada penasaran semua Siapa sih narasumber kita yang hebat pada siang hari ini Bapak Ibu semua Kita kehadiran dua narasumber kita yang sangat luar biasa hebatnya Oke Sebelum acara kita mulai Ijinkan saya dulu Ragil ya untuk memperkenalkan Siapa sih narasumber hebat kita ini Oke Coba kita sapa dulu Bapak Ibu sekalian narasumber kita ini Yang pertama saya ingin sapa dulu ya Bapak Ibu sekalian keadaan Oke Selamat siang kepada Bapak Edi Tuhirman Selaku CEO Generali Indonesia Yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu sekalian Pak Edi apa kabar Pak Edi? Luar biasa Luar biasa Thank you Selamat siang Selamat siang Pak Edi Thank you Bapak Ibu sekalian Itulah Pak Edi Tuhirman Selaku CEO Generali Indonesia Kenapa spesial? Karena itu juga Kita benar-benar mengundang CEO kita pada edisi Game Talk sesi hari ini Yang kedua siapa lagi Mas Ragil? Kedua adalah Selamat siang juga kepada Dr. Haji Agus Olimpoji PGD POMED SU Beliau seorang kepala instansi paliatif dan bebas sendiri area 2D Sutomo, Surabaya Dr. Agus apa kabar dok? Halo dok Salam sehat Salam sehat Semangat Semangat selalu ya dok ya Semangat selalu ya Luar biasa Oke Dan yang gak kalah pentingnya juga Bapak Ibu sekalian ya Selamat siang juga kepada seluruh peserta Game Talks yang sudah hadir di siang hari ini Yang mana spesial untuk Anda semua Sudah ada kurang lebih 207 peserta di siang hari ini Thank you Bapak Ibu semua Semoga Anda semua sehat selalu dan dalam kondisi yang bahagia tentunya ya Luar biasa Bapak Ibu sekalian Seperti judulnya yang sudah kita bahas tadi di awal tadi Apa sih rahasia hidup sehat dan bahagia itu sendiri? Nah Bapak Ibu sekalian Tidak hanya dari asupan makanan kita Ataupun gigi-gigi kita yang kita coba asupi Bapak Ibu sekalian Tapi juga Gimana sih kita bisa hidup dengan tenang Bahagia Penuh rasa syukur juga Bapak Ibu sekalian Sehingga hal-hal tersebut itu bisa juga mendorong kita Untuk tetap lebih aktif dan juga lebih produktif Bapak Ibu sekalian Walaupun dalam kondisi pandemi ini Nah pasti sudah pada penasaran dong tentunya ya Karena gimana pun juga Siang hari ini Dokter Agus akan memberikan kepada kita semua Bagaimana sih tipsnya Stripnya Untuk kita semua agar terbiasa lebih Yang namanya kuat fisik kita Dan juga kuat rohani kita Bapak Ibu sekalian Oke Betul ya dok ya? Betul Betul sekali dokter Agus Thank you Bapak Ibu Sebelum kita nanti masuk ke dokter Agus Ada prinsip namanya Tak kenal maka tak sayang Mungkin kalau kita nggak kenal Kita jadi nggak sayang So kita harus paling sayang ya Di siang hari ini Bapak Ibu sekalian So Ijinkan saya ragil untuk memperkenalkan terlebih dahulu CV dari speaker kita yang luar biasa ini Oke Langsung aja Bapak Ibu ya Saya bacakan ya Baik Beliau adalah Dokter Haji Agus Ali Fauzi PGD Polmed ACU Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas El Langga Pada tahun 1988 Kemudian Mengambil sekolah spesialis dan lulus menjadi ahli paliatif cancer Dari Edith Kowah University Perth di Australia Tahun 1999 Betul ya dok ya Luar biasa Dan juga Saat ini dokter Agus ini Menjabat sebagai Kepala Instansi Paliatif dan Bebas Di RSUD Dokter Sutomo Dan juga Beliau menjadi Wakil Ketua Pusat Pengembangan Paliatif Dan juga Bebas Di RSUD Dokter Sutomo Fakultas Kedokteran Uni AIR Sejak tahun 2006 Hingga saat ini Bapak Ibu sekalian Tidak hanya itu Yang bagus sekali lagi Bapak Ibu sekalian Beliau sangat-sangat produktif Beliau juga aktif menjadi pembicara Dan juga motivator Of emotional balancing Emotional detox Spiritual Intelligence Beliau juga merupakan pembicara yang sangat humoris dok ya Luar biasa Dokter ini suka-sukanya humoris Suka-suka yang berbau jenaka ya dok ya Luar biasa dokter ya Oke Dan sangat interaktif Dengan gaya tutur kata yang sangat lugas Cepas-ceplos ya dok ya Apa adanya Bapak Ibu sekalian Ya Oke Dan kadang juga anti mainstream nih Ini yang saya coba garis bawahi Anti mainstream Bapak Ibu sekalian Hingga Banyak orang yang terkesan oleh Sosok beliau ini Bapak Ibu sekalian Dokter ya Kalau ngomong-ngomong Saat ini pandemi COVID-19 dokter ya Sebenarnya Motodokter apa sih dok Apa yang menjadi Inter dokter sendiri Bahwasannya dokter ini memang harus Siap sedia dalam Kondisi apapun dok Sebelum kita mulai nih dok Ya Satu Disiplin protokol kesehatan Jaga imunitas Dan ketiga Menolong orang lain Luar biasa Dokter tahan dulu Tahan dulu karena Kenapa Setelah sesi ini Dokter akan siap-siap Segera untuk Mempresentasikan Apa yang akan dokter Bawakan di siang hari ini ya Sudah siap dokter Agus Sudah ready ya materinya ya Baik Bapak Ibu mungkin pada dalam hati kita Ini mas lagi lama banget sih Pembukaannya Oke Tanpa lama-lama lagi Langsung saja kita persilahkan Kepada dokter Agus Ya untuk presentasi di siang hari ini Please welcome dokter Haji Agus Ali Voji PGD Pomet ECU Silahkan dokter Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Pandemi ini Pandemi ini sudah Sekitar 6 bulan Sehingga banyak orang yang Ya membutuhkan Semangat lah Untuk bisa Tidak Bosan ya Sehingga Bagaimana emotional wellness ini Bisa kita tetap raih Sehingga imun kita tetap kuat Dan kita bisa Melampaui Ujian yang berat Dari pandemi COVID ini Perkenalkan saya Pak Agus Saya di bagian paliatif Dimana kalau di paliatif itu Orang kalau Mengobati seseorang Itu harus secara holistik Ya Jadi treat the patient Bukan treat the disease Jadi Manusia secara seutuhnya Terdiri dari Fisik Psikologis Sosial Kultural Spiritual Namun Banyak juga Penyakit-penyakit fisik itu Asalnya dari Faktor psikologis Dan faktor spiritual Ya Emotional wellness Rahasia, hidup sehat, dan bahagia Ini tema yang tepat sekali Untuk siang hari ini Mari kita Pelan-pelan ya Kita share Nanti kita ada tanya-jawab Kita dibuat Relax saja ya Jadi bahasannya Emotional wellness Itu Hati yang gembira Jadi banyak bersyukur Tetap semangat Dan Happy Seperti Seperti Bapak Ibu Sekalian ini Itu Daya tahan tubuhnya Akan terjaga Kalau melawan virus Itu Nomor satu Daya tahan tubuhnya Harus bagus Yang kedua Virus pandemi Covid ini Yang banyak Membawa korban Karena Orang-orangnya itu Mempunyai Penyakit-penyakit Comorbid Penyakit-penyakit Comorbid Misalkan Darah tinggi Hipertensi Diabet Dan lain sebagainya Itu Ternyata Banyak dari Faktor-faktor Pengelolaan Daripada Spiritualnya Hatinya Dan Dari Faktor Psikologisnya Tentang Covid-19 Ini yang penting Satu Jangan meremehkan Virus SARS-CoV-2 Ini Jadi Jangan Overconfidence Tidak Pakai masker Dan lain sebagainya Itu Overconfidence Sudah banyak Contoh Banyak korban Yang Sangat Berbahaya Dengan virus ini Jangan lupa Dengan disiplin Protokol kesehatan Minimal Tiga Pakai masker Cuci tangan Dan jaga jarak Tiga Jangan lupa Menjaga imunitas Dengan F Lima F Fit Fresh Fun Food Dan Vibe Kita harus Semangat Melawan Perang Melawan Barang yang Tidak Kelihatan Lalu dulu Perang Kita lawan Musuh Kelihatan Ini tidak Kelihatan Bagaimana Nanti Kiat-kiatnya Kita Keempat Jangan keluar rumah Kalau tidak penting Stay at home Tapi tetap Happy Jangan lupa Banyak berdoa Ini penting Banyak orang Melupakan berdoa Padahal berdoa itu 50% dari Keberhasilan Berdoa Ini doanya Banyak baca Estifar Doa selamat Kalau mau rumah Bagi yang berakam Muslim khususnya Ini doa Kalau mau keluar rumah Supaya kita bisa selamat Pandemi Covid-19 ini Lebih dari 200 negara Dan kita Lebih dari 5 bulan Bahkan Hampir 6 bulan Kita berada Di rumah Orang beradaptasi Di rumah Penyesuaian Dengan adanya Sesuatu Itu biasanya 3 bulan Kalau Lebih dari 3 bulan Biasanya muncul Kejenuan Kejenuan Ini Kalau tidak Dikelola dengan Baik Itu berbahaya Makanya Generalnya ini Luar biasa Tetap mengelola kita Supaya happy Dengan kita bisa Berinteraksi Lewat virtual Luar biasa Untuk Generalnya Appreciate Sementara Masih dicari Obat dan Vaksinnya Namun jumlah Kasus Masih banyak Meningkat Ini membawa Dampak Kesehatan Ekonomi Dan pendidikan Bagaimana Sikap kita Yang pertama Self confident Percaya diri Jangan Over confident Ini bahaya Kalau over confident Itu justru Melemahkan Daya imun kita Kita tetap Bersyukur Jangan mengeluh Kalau mengeluh Malah berat Kita fleksibel Memang Perkembangan Pandemi ini Dinamis Jadi Jangan saling Menyalahkan Ini sangat Dinamis Kumannya Itu lebih Pandai Daripada Kita Kalau kita Mungkin rapat Seminar Seminggu Sekali Virusnya Ini Tiap hari Dia rapat Seminar Jadi Kita harus Cerdas Yang penting Kita tetap Semangat Jangan malah Bertengkar Dan tetap Optimis Mudah-mudahan Segera Ditemukan Vaksinnya Obatnya Dan Kita bisa Menang Melawan Pandemi Kalau Lihat Ciri Virus SARS-CoV-U Ini RNA virus Lipoprotein Cuman Strainnya Banyak sekali Jadi Yang penting Cuci tangan Dengan sabun Atau Dengan Bahan-bahan Untuk Mencuci piring Itu sudah Bagus Yang penting Kita Cepat Sering Mencuci tangan Dengan hand sanitizer Juga Yang perlu Dipahami Bahwa Virus ini Berbahaya Sangat Memantikan Apalagi Bagi Usia Yang Lebih Dari 50 Tahun Dan Punya Komorbid Kalau Bisa Jangan Sampai Terkenal Replikasinya Sangat Cepat Dasar Namanya Sitokain Storm Badai Sitokain Itu Banyak Orang Yang Tidak Kuat Hati-hati Menyebarnya Cingjelah Dengan Droplet Tapi Ada Kemungkinan Juga Lewat Airborne Karena Sudah Lamanya Virus ini Berada Di Sekitar Kita Menyerang Sistem Imun Kita Dan Belum Ditemukan Vaksin Dan Obat Kejalanya Seperti Flu Like Syndrome Cuman Ada Kekususan Yaitu Anosmia Ini Sering Pada Pasien-pasien Terkena Corona Bau Dan Rasanya Hilang Jadi Kalau Bapak Ibu Masih Bisa Bau Duren Dan Sebagainya Yaitu Kemungkinan Bukan Corona Hati-hati Jadi Kalau Ini Barunya Biasanya Imah Yang Bahaya Adalah Ada Sesak Nafas Nafas Covid Ini Bila Terpapar Maka Tergantung Manifestasinya Tergantung Dari Daya Imunitas Daripada Seseorang Keganasan Dari Tipe Virusnya Adanya Komorbid Kemudian Usia Kalau Lebih dari 60 Tahun Maka Makin Rentan Karena Ketumatis Daya Tahan Tubuhnya Juga Menurun Tingkat Stress Seseorang Seseorang Itu Mudah Sehat Tapi Stressnya Tinggi Itu Tidak Jamin Bisa Kuat Dengan Virus Ini Pandemi Covid-19 Menimbulkan Health Shock Terkaget-kaget Kita Dengan Begitu Cepatnya Menyebarnya Terjadi Global Stress Mudah 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 Tidak Sampai Terjadi Global Krisis Yang Paling Dasar Adalah Masalah Psikologisnya Banyak Orang Cemas Kenapa Tidak Selesai Bosen Di Rumah Terus Bingung Anak-anak Atau Cucu Belum Sekolah Hati-hati Bahaya Stress Ini Bisa Menganggipkan Tiga Yang penting Kalau Kita Tidak Menjaga Fisi Kita Tidak Tetap Olahraga Di rumah Maka Otot-otot Kita Akan Mengecil Itu Atropi Hati-hati Kemudian Kalau Kita Mikirnya Yang Berat-berat Makanya Kita Harus Optimis Berpikir Yang Positif Kalau Kita Bertengkar Itu Energinya Keluar Maka Hati-hati Otaknya Bisa Mengecil Jangan Negatif Positive Thinking The Power Of Mind Pikiran Yang Positif Kemudian Finansial Karena Kita Sering Di rumah Maka Tabungannya Habis Mengkeret Tiga-tiganya Maka Obatnya Adalah Kita Tetap Semangat Tetap Sehat Dan Bahagia Ini Macem-macem Stress Work Stressing Finansial Stressing Family Stressing Virus Ini Masuk Dalam Unpredictable Stressing Tidak Bisa Diprediksi Jadi Kuman Ini Kuman Yang Spesifik Dan Luar Biasa Virus Ini Makanya Gabungan Dari Stress Ini Multiple Stress Ini Cara Mengatasinya Kalau Bapak Ibu Ada Yang Sedih Ya Gak Apa-apa Tapi Jangan Terlalu Sedih Sampai Depresi Dan Menurun Kita Pake Emotional Balancing Justru Kesempatan Banyak Di rumah Untuk Kita Mengintrospeksi Diri Emotional Detox Yang Membuang Penyakit Hati Kita Dengan Kita Baik Kepada Tuhannya Baik Kepada Sesama Dan Kita Banyak Menolong Emotional Balancing Ini Penting Kemudian Emotional Detox Tapi Sasaran Kita Adalah Kita Tetap Emotional Wellness Seperti Bapak Ibu Sekalian Bisa Dicintai Tuhannya Tetap Menolong Sedekah Dan Mensyukuri Nikmat Itu Akan Wellness Tetap Happy Maka Imunitas Kita Akan Meningkah Untuk Maintenance Dengan 5F Yang pertama Fit Harus Rajin Olahraga Teratur Terukur Sesuai Umur Tidak Usah Ikut Ikutan Usah Pesepedaan Beli Sepeda Semuanya Ada Kasus Yang Meninggal Karena Tidak Pernah Latihan Tau Sepeda Jauh Ini Memaksakan Yang Penting Rutinitas Makan Bergisi Seimbang Kemudian Istirahat Cukup Yang Lebih Penting Lagi Adalah Fresh Segar Seperti Kita Siang Hari Ini Pertemuan Di Virtual Ini Segar Humoris Pak Ragil Tawa Itu Daya Tahan Tubuh Kita Tetap Baik Pak Jadi Relax Saja Kemudian Fun Hati Senang Hati Senang Itu Sesuai Dengan Hati Kita Bagaimana Kita Mencocokkan Kita Dengan Orang Lain Orang Lain Mencocokkan Kita Stres Makanya Orang 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 Ngeyelan Ngototan Dia Stres Dia Rugi Terus Banyak Senyum Tertawa Apalagi Dia punya Hobi Yang Menyenangkan Kalau Di rumah Memasak Menyanyi Akan Daya Tahan Tubuhnya Akan Terperjaga Menyanyi Asal Dia Suaranya Enak Suaranya Enggak Enak Malah Yang Dengarkan Itu Yang Stress Food Nah Ini Makan Untuk Masa pandemi Ini Virus Ini Maka Lebih Inti Adalah Mikronutrien Vitamin Dan Mineral Vitamin Ini 1% Dibutuhkan Mineral Ini 5% 5% Ini Mineral Banyak Pada Sayuran Dan Buah Buahan Maka Di masa Pandemi Ini Berbanyak Sayur Buah Buahan Dan Ikan Law Itu Banyak Mineral Sehingga Sel-sel Daya Tahan Tubuh Kita Akan Bagus Minum Jangan Lupa Tapi Yang Penting Untuk Perang Melawan Covid Ini Kita Harus Semangat Beribadah Dan Berkarya Dan Jangan Lupa Menolong Sesama Maka Kita Akan Terhindar Dari Virus Ini Jadi Kita Bersyukur Masih Sehat Bisa Silah Beraham Dengan Virtual Berbagi Ilmu Dan Motivasi Mudah-mudahan Pandemi Ini Segera Berlari Pahas Sehat Itu Harus Lima Sehat Fisik Kita Bisa Beraktifitas Meskipun Di rumah Artinya Kita Tetap Gerak Psikologis Kita Tidak Cemas Tidak Stres Tidur Tetap Nyenyak Sehingga Kondisinya Tetap Baik Sosial Kita Tetap Peduli Kesempatan Dengan Keluarga Di rumah Ini Memperbaik Hubungan Dengan Suami Istri Dengan Anak Dengan Siapa Saja Yang Di rumah Kalau Kita Kerja Terus Kadang Kadang Kualitasnya Kurang Bagus Dengan Keluarga Ini Kesempatan Kultural Kita Harus Toleransi Kepada Saudara-saudara Kita Yang Butuh Pertolongan Segera Kita Tolong Spiritual Kita Makin Dekat Kepada Tuhan Nah Orang Dikatakan Sehat Kalau Lima Aspek Ini Dia Seimbah Mudah-mudahan Tidak Hanya Sehat Yang Lima Aspek Ini Mudah-mudahan Satu Keluarga Juga Sehat Karena Kita Saat Ini Banyak Mendengarkan Yang Kena Virus Covid Ini Suami Istri Anak Bisa Kena Semuanya Sampai Meninggal Dunia Mudah-mudahan Keluarga Kita Sehat Semuanya Lingkuan Kita Sehat Dan Mudah-mudahan Sehat Finansial Kalau Sehat Finansial Itu Tidak Repot Tidak Sulit Asal Kita Mau Berbagi Harta Yang Kita Peroleh Itu Jangan Dimakan Semua Ada Sebagian Miliknya Orang Lain Itu Harus Dikeluarkan Kalau Kita Makan Maka Kita Akan Berat Tuhan Yang Ambil Jadi Ada Haknya Orang Lain Yang Ditutipan Kepada Kita Makanya Kalau Kita Dapat Gaji Jangan Dimakan Semua Sebagian Bagikan Kepada Yang Lainnya Supaya Kita Aman Kedua Akan Mencegah Dari Segala Macam Bahaya Termasuk Jadi Kalau Ada Orang Haji Kita Yang Kita Dapat Harus Dikeluarkan Apalagi Yang Makan Haknya Orang Lain Pasti Dia Gampang Kena Sakit Dan Hidupnya Pasti Tidak Nyaman Itu Intinya Begitu Cara Mudah Untuk Sehat Bagaimana Bagus 5 E Yang Pertama Adalah Emotional Detox Nyakit Hati Ini Sangat Berbahaya Angkuh Iri Dengki Sombong Makanya Orang Banyak Introspeksi Orang Yang Suka Menyalahkan Orang Lain Menuding Orang Lain Itu Berarti Hatinya Masih Kotor Kedua Adalah Eating Wear Makan Yang Baik Bergisi Kemudian Jangan Lupa Exercise Latihan Olah Gerak Olah Raga Beda Olah Gerak Sama Olah Raga Beda Kalau Olah Raga Ada Unsur Permainannya Misalkan Sepak Bola Dan Sebagainya Kalau Olah Gerak Itu Senam Itu Masuk Olah Gerak Enjoy Life Hidup Yang Bahagia Bisa Menikmati Ada Orang Sukses Bahagia Tapi Belum Bisa Menikmati Hidup Penyakitnya Macem Diabet Polosterol Jantung Pasang Ring Itu Belum Bisa Menikmati Hidup Kalau Bahagia Itu Ukurannya Hati Kalau Sukses Itu Ukurannya Harta Dan Kedudukan Tapi Kalau Bapak Ibu Yang Ada Di General Ini Bukan Hanya Sukses Bahagia Tapi Mudah Mudah Bisa Menikmati Yang Kelima Ini Yang Penting Emoh Macem Ini Orang Kena Pandem Ini Yang Susah Yang Suka Selingkuh Suka Macem Macem Harus Menerima Ini Ujian Untuk Semua Orang Hidup Apa Adanya Emotional Detox Menghilang Penyakit Hati Introspeksi Diri Dan Berubah Pertahap Menjadi Lebih Baik Eating Well Jadi Makanan Yang Halal Tapi Toyib Sebetulnya Orang Makan Tidak Usah Takut Asal Syukuri Nikmati Batasi Imbani Jangan Berlebiah Jadi Kalau Kita Berlebiah Nanti Akibatnya Kita Tidak Boleh Makan Malah Karena Banyak Penyakit Yang Baik Makanya Kalau Kita Tersedia Sesuatu Yang Banyak Bagikan Kepada Saudara-saudara Kita Teman Kita Sahabat Kita Tidak Mungkin Kita Akan Sakit-sakitan Dan Kita Akan Hidup Pasti Eksersis Olahraga Jangan Ikut-ikutan Boes Boes Semua Di Brom Town Semua Apa Kalau Dia Kekuatannya Jalan Kaki Senam Itu Kita Lakukan Malah Boes Jauh Kemarin Ada Kejadian Yang Kekuat Mati Karena Tidak Biasa Jantungnya Tidak Kuat Berdebar Jantungnya Dipadu Terlalu Berlebihan Ada Tahapannya Jadi Kita Kekuat Ikut-ikutan Yang Mending Kita Happy Cocok Menikmati Hidup Pandai Bersyukur Menengah Dengan Ikhlas Pemberian Tuhan Termasuk Cobaan Yang Berat Ini Mampu Menengah Emosi Emosional Balancing Dan Hidup Itu Hanya Tiga Baiklah Dengan Tuhannya Baiklah Dengan Sesama Dan Lingkungannya Dan Banyak Menolong Peduli Care Kemah Macem-macem Menjaga Sikap Dan Komunikasi Tidak Senang Ada Konflik Kalau Bisa Jadi Orang Yang Problem Solver Troublemaker Tidak Gampang Menyakiti Orang Lain Menyalahkan Orang Lain Kalau Bisa Orang Itu Pandai Cerdas Dan Berkualitas Ada Orang Pandai Tapi Tidak Cerdas Kita Lihat Apa Jadi SDM Yang Komplit Itu Harus IQ SQ Dan Activity Equation Kita Harus Tetap Berkarya Meskipun Di rumah Berkarya Makanya Pandemi Ini Kalau Orang Itu Pengen Sukses Tetap Sehat Maka Dia Harus Menggunakan Lima Kecerdasan Satu Adalah Kecerdasan Intelektual Kecerdasan Emosional Kecerdasan Sosial Kecerdasanan Teknologi Seperti Kita Siang Hari Dan Terakhir Adalah Kecerdasan Spiritual Jadi SDM Pandai Cerdas Kreatif Inovatif Mampu Bersaing Global Rasa Nasionalisme Tinggi Jangan Bertengkar Dengan Indonesia Indonesia Termasuk Lumayan Daripada Negara-negara Yang lain Kita Harus Bersyukur Jangan Bertengkar Kita Harus Kompak Ingat Pandemi Ini Bisa Dilakukan Hanya Dengan Tiga Fokus Penangani Sungguh-sungguh Kedua Disiplin Protokol Kesehatan Ketiga Harus Kompak Harus Gotong Royong Tidak Saling Menyalahkan Dan Kita Tangguh Semangat Tinggi Bahagia Adalah Ukurannya Hati Dalam Tubuh Manusia Ada Sekumpal Daging Kalau Daging Bagus Kalau Jelek Tidak Usah Baper Kita Tidak Usah Tersinggungan Memang Yang Mengancam Kesehatan Itu Mager Itu Males Gerak Baper Persinggungan Kuper Tidak Bagaul Yang Banyak Adalah Caper Tidak Usah Alergi Kritik Kalau Kritik Itu Untuk Membangun Untuk Konstruktif Kita Terima Tidak Usah Alergi Kritik Orang Alergi Kritik Gampang Sakit Tapi Yang Lebih Penting Kalau Pengen Bahagia Adalah Sweetness Bahagiakan Orang Lain Kau Akan Bahagia Mengalah Menerima Pendapat Orang Lain Tidak Egois Bahagia Apalagi Orang Itu Suka Menolong Dermawak The Power Of Happiness Ini Banyak Orang Yang Belum Mendapatkan Jadi Bersyukur Dicintai Tuhannya Menerima Dengan Ikhlas Pemberian Ingin Sehat Dan Happy Tingkatkan Hormon Endorfin Ini Hormon Kebahagiaan Kita Tidak Ada Nyeri Bahagia Sel-selnya Dalam Produktif Semuanya Itu Dimulai Dari Hati Kita Good Mind Memandang Sesuatu Melihat Seseorang Dari Sisi Positifnya Tidak Pernah Dari Sisi Negatifnya Sekarang Yang Banyak Lihat Dari Sisi Negatifnya Usaha Menjatuhkan Orang Menghantam Dirinya Sendiri Kemudian Good Speaking Bicaranya Bagus Oke Yes Setuju Jangan Gak Isho Gak Gak Mungkin Itu Negatif Itu Selnya Langsung Turun Jadi Kendalikan Hormon Kortisol Ini Yang Penyebab Banyak Penyakit Adalah Hormon Stress Nah Salah Satu Kalau orang Pengen Happy Itu Dia Harus Bisa Nyanyi Dari Kamu Happy Nggak Happy Bisa Nyanyi Nggak Nggak Bisa Oh Bahagia Masih Semuh Belum Bisa Mengetrapkan Sebab Orang Kalau Bisa Nyanyi Itu Maka Energi Positifnya Membahagiakan Orang Lain Kita Harus Bisa Nyanyi Untuk Itu Warga Besar Generali Indonesia Ayo Kita Harus Sehat Optimis Tapi Harus Tetap Produktif Setuju Setuju Semua Ayo Dibuat Hati Kita Yang Gembira Sehingga Betul Betul Imun Kita Akan Meningkah Kita Dengarkan Lagu Yang Meningkatkan Imun Kita I got to Dedicate This To All The Young People Here Tonight Everybody Below The Age Of 76 By The Young Ones You Don't I'm Ready Young One Young One Shouldn't Be A Baby Live And Love While The Faith Is Strong For We May Nos Be The Young Ones Very Long selamat menikmati 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 dengan dari dokter dokter inflamasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rumah sakit kalau misalnya menikmati selamat 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 menikmati kadang-kadang ada sisa sedikit dan untuk pemulihannya itu butuh waktu